Naik motor itu salah satu faktor yang bikin kita enjoy itu adalah handling atau suspensi yang nyaman. Jadi dengan beriringnya waktu, motor itu akan terjadi perubahan. Salah satunya menjadi tidak nyaman bukan karena mesinnya, tapi karena suspensinya nggak enak. Dan ini sering kejadian bukan hanya di motor Matic yang seperti ada di hadapan saya, tapi juga kadang-kadang di motor-motor bebek dan motor-motor batangan lainnya. Cuman kali ini kita akan bahas untuk motor Vario 110 ini, di mana apa sih kendalanya dan bagaimana mengatasinya. Nah kalau kita bicara tentang masalah suspensi atau handling, sering banget yang komentar, yang bertanya, ini ban belakang saya kok goyang-goyang? Ada faktor apa aja sih? Yang paling simple yang kita harus lihat pertama sebenarnya adalah ban. Karena ban ini sangat berpengaruh di saat kita menggunakan ban yang sekiranya licin atau gripnya tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena ban itu ada beberapa jenis ya. Ada yang peruntukan untuk di tempat kering dan ada pun yang basah. Nah tapi setelah kita udah lihat bahwa ban ini baik-baik saja, kita harus lari ke komponen lainnya. Seperti halnya suspensi. Nah suspensi ini, ini masih tetap bawaan publikan ya kalau kita lihat. Kalau misalnya sekira dia udah rusak, itu bisa kelihatan bahwa dia bocor. Karena pada dasarnya hampir semua suspensi itu menggunakan oli. Kalau kita lihat ini kering. Tapi kalau sudah bocor, mau nggak mau harus kita ganti. Tapi saat kita menggantinya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah di titikan-titik sambungan, mau di bagian bawah, ataupun nanti di bagian atas, ini ada yang namanya busing karet. Busing karet ini tujuannya itu biar suspensi ini dia bisa bergerak dengan bebas ya, bisa main. Karena ini nggak boleh fix. Jadi kalau kita lihat, dia harus bisa bergoyang seperti ini. Tapi tidak boleh berlebihan. Lalu, selain dari itu, kita lihat. Kalau untuk motor metik, mesin atau bagian CVT ini adalah berupa swing arm. Kalau di motor-motor lain itu kan swing arm terpisah, mesinnya pun terpisah. Ini menjadi satu bagian. Ini faktor yang akan membuat motor teman-teman goyang. Nih, kalau misalnya kita lihat ya, motor ini, bila mana kita goyangin, nih, kelihatan antara the body dengan airbox, bahwa dia goyang-goyang. Nah, goyang-goyang ini akibat dari yang namanya busing arm. Busing arm itu, atau engine mounting juga ya, itu posisinya ada di bagian dalam, ada kiri dan kanan. Untuk kasus ini, motor ini busingnya kena. Bukan hanya busingnya yang kena, tapi shock breakernya yang kena. Nah, kalau untuk menggantinya, ini pilihan suspensi sangat banyak. Cuma kali ini, kita akan pakai yang disebut dengan YSS Pro Plus. YSS Pro Plus ini, kalau melihat secara bentuk, bentuknya ya mirip kayak suspensi biasanya. Cuma bedanya karena dari YSS di aftermarket, bentuknya berbeda. Lalu Pro Plus ini, secara fitur atau misalnya isinya, isinya itu kurang lebih sama dengan yang bawah pabrikan. Di mana dia hanya oil. Berarti dia hydraulic suspension tanpa yang namanya gas. Jadi, bisa dibilang setara, cuman lebih baik. Lebih baiknya di mana? Salah satunya adalah di mana untuk Pro Plus ini, ada settingan untuk preload. Nanti kita bahas lebih lanjut saat kita memasangnya. Tapi sebelumnya, kita harus atasi dulu dua hal utama. Tadi itu di mana dia goyang-goyang. Bukan hanya karena suspensi, tapi karena busing-busingnya sudah kena. Kebetulan kalau untuk arm, kita arm engine mounting, kita punya yang original. Tapi kalau untuk dudukan shock breaker, kita ada yang biasa-biasa. Oke? Kita bongkar dulu. Abis itu kita bahas lebih lanjut. Jadi, untuk kita bisa ganti busing engine mounting ini, mau-mau kita harus lepas mesinnya dari sisa-sis. Nah, ini tanda tadi goyang-goyang itu, kalau bisa dilihat, ini karetnya, lihat di bosnya aja ini, udah dikeluarin aja. Udah pengen-main ya. Ini yang tadi bikin motor itu, pantatnya jadi goyang. Biasanya sih kita keluarin pakai tracker, cuman karena trackernya ternyata nggak bisa dorong bosnya. Ini kita akan pukul pakai, mau pakai goji shock, mau pakai apapun ya. Cuman harus hati-hati karena, apalagi ini ada beberapa kasis kejadian di beberapa motor Honda, di mana kalau kita pukul terlalu keras, ini suka patah. Jadi, kita keluarin dulu untuk kedua sisi keridan kanan ya. Nah, jadi kita lihat keperbedaan antara busing yang tadi terpasang sama yang original ya. Ini kebetulan pemiliknya yang di belakang kamera itu gantinya pakai yang KW. Jadi, yang KW itu biasanya kalau yang ori nih, kalau robek itu robek di bagian karetnya di sini. Sedangkan kalau yang KW itu, karetnya sih nggak rusak. Cuman dia nggak nempel ke bagian busing dalamnya. Karetnya mungkin dia kurang nempel ke bagian busingnya. Jadi, karena karetnya terlepas dari busingnya, mau nggak mau jadi dia bergoyang. Nah, ini juga saat pemasangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena sama dengan shockbreaker. Shockbreaker itu, kalau kita pasang itu harus kita aturin namanya preload. Karet ini pun ada yang namanya preload. Preloadnya seperti apa? Nanti kalau udah kita pasang ya. Nah, untuk pemasangan, ini akan saya contohkan hanya yang belakang sama yang yang depan satu ini sama yang belakang, karena yang sebelah situ sama-sama aja. Tapi saat pemasangan, kalau pasang kita masang, yang jelas pasti permukanya bersih. Lalu ada beberapa metode. Satu bisa dipukul-pukul, sempat waktu itu saya pasang yang punya NMAX dipukul-pukul, ada beberapa yang komplain. Tapi bukan masalah komplain atau nggaknya, yang penting, cara pemasangan boss itu ada beberapa cara. Salah satunya kayak waktu itu dipukul-pukul, atau kita bantu press manual. Nama boss jadi pressnya ini, kalau misalnya teman-teman di rumah nggak punya alat pressnya, kita perlu baut. Lalu kita butuh ring-ring yang cukup banyak. Nah, ring-ring ini salah satunya dipastikan ukuran ringnya itu lebih besar dibanding diameter lubang. Ya, lebih besar diameter lubang. Lalu kita punya ring juga antara satu untuk dorong bagian si bossing-nya. Nah, kalau misalnya kita punya ring yang sekiranya pas banget sama ukuran luar sini, lebih baik. Nah, misalnya ini pas ya, pas nggak? Nah, jadi kita pasang seperti ini. Lalu ring-nya kita pasang di luar. Karena ini kegedean, kita kasih yang lebih kecil. Lalu perlahan nanti sama kita, kita kencangin. Mau pakai impact, mau pakai kunci manual. Jadi kita diperlahan kita press. Ini kunci 14 ya. Nah, saat sudah terpasang seperti ini, yang belakang kita tahan. Jadi perlahan, mau nggak mau, kita kencangin. Nanti dia akan masuk. Ini tujuannya, biar nggak dipukul-pukul ya. Sebenarnya, teman, kalau misalnya pengen dipukul-pukul juga, sah-sah saja. Cuma, yaitu harus hati-hati saat mukul. Jangan sampai ntar bagian dari aluminium body ini kena. Karena mahal. Nah, mahalnya apalagi kalau misalnya patah. Lalu di bagian yang ada nomor rangkanya, itu kita harus pergi. Administrasinya susah lah. Nah, ini kelihatan ya. Ini yang baru udah terpasang. Ini tadi off camera saya pasang yang sebelahnya lagi. Dari secara material juga terlihat berbeda. Lalu, bosnya tadi nggak lepas. Kalau yang ini kan tadi lepas ya. Ini mesti kelihatan rapih baru seperti ini. Sekarang kita tinggal ngerjain yang bagian belakang. Yang kecilnya. Bandal dia. Wuhui. Oke, nah ini sekarang kita untuk ganti bagian belakangnya. Kalau yang kayak gini ada atas bawah. Yang ini untuk yang tadi bagian bawah. Dan yang satu lagi ini biasanya untuk anting di bagian shockbreaker. Cuma kan kita ganti shockbreaker berarti ini nggak perlu kita pakai. Kita tinggal pasang lagi. Cuman saya mau ala pukul-pukul aja biar cepat ya. Soalnya pada dasarnya yaitu tadi prosesnya bisa dibantu pakai baut, di press atau dipukul hati-hati. Jadi selama kita hati-hati mau dipukul pun nggak masalah. Sekarang dari sini kita siapin rangka aja dulu untuk kita pasang. Dari situ nanti apa yang harus diperhatiin saat kencengin baut ini dan baut-baut shockbreaker yang lainnya. Sekarang sudah terpasang cuman baut as yang ini belum dikencengin. Kenapa nggak dikencengin dulu? Karena pada dasarnya ini motor harusnya seperti yang saya bilang tadi itu ada preload. Preloadnya bukan hanya di shockbreaker cuman di karet ini. Jadi karet ini jangan sampai pas posisi motor kita lagi duduki si karet ini dia udah ketwist atau udah ketarik ya. Ini akan memperpendek umur. Jadi biasanya kita pasang dulu shockbreaker. Nah sebelum pasang shockbreaker yang saya maksud tadi dikeputar itu ya saat motor itu didudukin sama beban kita dan apapun yang diatas motornya kalau misalnya kita tekan kita bisa lihat bahwa ini berputar. Berputar seperti ini kan? Kalau misalnya kita kencengin posisi sekarang saat nanti motor terkena beban seperti ini ini karet akan muter. Jadi ada preload yang terjadi di karet bagian sini kenapa harus begini nomor satu tadi karet ini umurnya akan pendek selain dari itu karena dia sudah tertarik duluan udah ke puntir terlebih dahulu suspensi akan terasa lebih keras. Jadi pas kita ganti ini harus kita set preloadnya. Nah untuk setting preloadnya kita tentuin dulu dengan shockbreaker yang akan kita pakai. Nah kalau shockbreaker yang kita pakai kali ini kebetulan seperti yang saya bilang tadi itu adalah YSS ProPlus. Nah ProPlus ini ada settingan preloadnya. Preloadnya nanti akan kita bahas. Kita pasang kalau secara pemasangan sih pada dasarnya nggak jauh berbeda dengan memasang shockbreaker yang lain ya. Bagian atasnya kita pasang lalu kita cari baut yang bagian bawah. Setelah atasnya dikencengin nanti kita kencenginnya terakhir ya. Lalu kita pasang bagian bawah. Nah ini sebisa mungkin jangan ada yang bener-bener kenceng dulu. Jadi kita bahasnya sekedar pasang bautnya. Nah sekarang kita bicara masalah preload. Preload itu kalau secara artinya itu adalah beban awal. Nah beban awal apa yang kita akan atur satu preload shockbreaker dan preload sekaret. Ya. Kalau kita main di YSS nih YSS itu adalah langkah untuk shockbreakernya kurang lebih 10 cm. Preload yang baik untuk settingan motor itu kurang lebih di 30%. Kalau misalnya kita kasih 20 atau misalnya 10% itu akan sangat keras apalagi kalau 10% ya. Jadi main antara 25-30 kalau saya rekomen di 30%. Jadi kalau sekarang kita harus ukur dulu misalnya kita cari dua titik acuan misalnya titik acuannya misalnya atas ini sampai ke bawah ini kita dapat hitungan kurang lebih 37 cm. karena preloadnya itu tadi saya bilang 30% berarti kalau langkahnya 10% 30% itu 3 cm. Kita dapat panjang ini tadi 37 cm. Berarti kita harus pas kena beban itu kurang lebih di 34 cm. Kita press dulu motornya. Nggak pressnya gimana? Kalau lagi banyakan bisa sambil didudukin. Kalau enggak ya kita bisa kalau saya sih bantu pakai tie down ya. Jadi kita taliin dulu motornya. 34 cm ya. Ini nanti posisi preload motor kalau misalnya kita naik di atas motor berarti panjangnya kalau bisa dibilang dari travelnya ini yang 10 cm sudah turun 3 cm. Nah sekarang PR-nya itu adalah untuk ngecengin semua titik. Jadi mulai dari titik yang paling mudah yang belakang jadi karet yang tadi kita ganti pun sekarang posisinya pas kita dudukin itu dalam keadaan posisi preloadnya 0. Itu 0. Lalu bagian atas juga kita kencengin. Pas ngencengin pasti dia bisa goyang nanti pas kita turunin. Lalu untuk bagian bawah baru kita kencengin. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat posisi karet ini pas motor tertekan tidak ada preload dari karetnya di semua titik. Dari sini kita lepaskan. Nah saat kita lepasin ini sudah posisi semua 0. Jadi motor itu dalam keadaan karet-karetnya preloadnya 0. Memang kalau bisa dilihat sini tidak terlihat signifikan. Cuma secara umur dan secara feeling ini akan jelas berbeda. Kalau misalnya teman-teman ada permasalahan di bagian karet-karet di engine mounting ataupun karet-karet titik yang lainnya. Sebisa mungkin seperti itu. Nanti abis ini kita rakit motornya semua lalu kita setel. Karena ini untuk Pro Plus itu beda dengan shockbreaker-shockbreaker DSS yang lain dimana setelannya itu pakai derat. Ini dia step kayak bawaan motor ada beberapa motor yang pakai kayak tangga ya disini nanti kita setel. Cuma kalau misalnya motornya masih goyang juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu salah satunya adalah tekanan ban. Pastikan tekanan ban itu sesuai dengan anjuran pabrikan atau anjuran bannya gitu. Jadi kalau misalnya bannya terlalu kurang angin gitu ya ini nanti pasti pantat akan terasa tergoyang-goyang juga. Sekarang kita rakit baru kita setel pilotnya. Sekarang kita harus tentukan pilot. Pilot untuk si Pro Plus ini nggak kayak yang lain-lain dimana dia pakai ulir. Ini sebenarnya kalau kita lihat dia hanya step. Jadi seperti kayak di motor-motor standar kalau pernah melihat shorts di Thunder itu kan ada kayak tangga-tanggaan. Cuma tangga-tangganya ini nggak kelihatan. Ini bisa diputar kalau teman-teman lihat nih. Satu, dua, tiga, empat dia ada lima step. Nah kita balikin dulu ke semula. Kalau keras ini bisa dibantu pakai obeng sih sebenarnya obeng-obeng ya. Untuk nentuin ya kita pertama harus cari dua titik acuan. Titik acuan pertama ini akan saya pakai bagian bawah sini sama bodi. Jadi kalau kita tarik ini saya dapat ukuran 53,3 sedangkan tadi perilode yang kita tujuh itu adalah di 30%. 30% dari panjang travel shock breaker ini yang panjangnya travelnya 10 cm itu 3 cm. Jadi kalau kita kurangin dari 35,3 kita kurangin 3 berarti 32,3 tapi harus ada bebannya. Bebannya siapa? Yang di atas motornya. Berarti Pak Mansur harus masuk. Nah tadi pas kita ngukur titik acuan pastikan di standar 2 ya. Nah pas nanti Pak Mansur naik turunin dari standar 2. Naik ke atas. Naik aja naik. Naik. Kakinya naik dua-duanya. Nah kalau bisa lepas jangan direm. Gak usah dipegang hampir aja. Ya udah gak apa-apa naik-naik. Oke. Ya boleh. Nah bisa dibantu sama seseorang untuk jaga di depan. Lalu kita ukur. Apakah kejar? Tadi kita harus 53, 52,3 ya. Cuma karena pada dasarnya ini bukan yang setelan pakai derat. Jadi kita harus mencari pendekatan. Kalau dilihat sekarang dengan beban satu orang ini 32,5 berarti pas. Tapi di saat misalnya nanti boncengan dua orang jadi kalau misalnya dilihat misalnya saya naik itu berdua gitu. Ini akan lebih turun. Berarti saat misalnya kita nambah beban pastikan ini untuk ditambahin puterannya disesuaikan sehingga kita punya patokan panjang lagi tadi itu dari titik acuannya kelas saya tadi kan 32, sekian. Jadi nambah satu orang mungkin nambah satu puteran nambah dua orang atau orang yang gendut banget nambah dua puteran pastikan jangan sampai ntar di atas motor shock breakernya gampang bottoming yang menghasilkan cepat rusak dan tidak nyaman saat berkendara. Oke kira-kira begitu kalau misalnya masih ada pertanyaan atau ada usulan untuk konten-konten lainnya teman-teman bisa kasih tahu di kolom komentar dan jangan lupa bagi yang belum subscribe subscribe untuk informasi lainnya. bye-bye.